Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali di kanal Cinta Manuskrip Nusantara masih bersama saya Muhammad Nidha Fadlan terima kasih sudah setia berlangganan subscribe di kanal ini, bagi yang belum tentu silahkan di subscribe supaya informasi-informasi yang terbaru video ini teman-teman bisa akses tanpa terlambat nah teman-teman sekalian kali ini saya akan berbagi bacaan yang sudah saya baca, ada satu artikel menarik yang ditulis oleh Bapak Russell Jones nah ini saya ingin membicarakan soal kertas Eropa dan Asia di Nusantara minggu lalu kita sudah membicarakan soal call phone sekarang kita membicarakan tentang kertas kertas Eropa dan Asia yang ada di Nusantara nah ini silahkan teman-teman yang belum punya belum baca artikelnya artikel ini free download ya bebas unduh di jurnal Baidrahan ya jurnal Baidrahan ini terbitkan oleh Bril di Belanda di Leiden ini beda dengan jurnal-jurnal lainnya yang terbitan Bril ini jurnal Baidrahan ini free access bebas di download ini salah satu jurnal tertua di di dunia yang membahas tentang kajian ilmu sosial di South East Asia di Asia Tenggara terbit sejak abad 19 jadi sekiranya jurnal ini juga bisa jadi sebagai corong memberikan informasi wawasan-wawasan terkait dengan Nusantara Asia Tenggara di abad 19 ya nah teman-teman sekalian ya Paracel Jones mengawali pembicaraannya ya jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa apa sih pentingnya kita mereview artikel semacam ini ini selain kita mengetahui wawasan terkait apa yang dibahas juga kita jadi tahu bagaimana mereka menulis bagaimana mereka menemukan risk equation angle dan sebagainya nah ini terkait dengan kajian-kajian tentang penaskan Nusantara khususnya hari ini adalah tentang kertas Eropa dan Asia di Nusantara nah ini Pak Russell Jones memberikan pandangan yang menarik ya memotivasi kita kenapa sih kita harus mengkaji material fisik naskahnya begitu ya nah kata Pak Jones ya Pak Russell Jones adalah salah satu keuntungan kita membicarakan soal fisik manuskrip itu dibandingkan dengan apa namanya dibandingkan dengan kajian filologi yang terkait dengan teksnya itu kita itu bisa lebih bebas kita bisa lebih bebas dan terbatas pada apa yang ada di dalam teks itu saja itu keuntungan yang kita mempelajari material atau dalam konteks ini adalah kajian kodikologi kita bisa menemukan banyak hal yang terkait dengan produksi manuskrip dalam berbagai tradisinya there is no linguistic boundary jadi kita tidak terbatas pada kajian-kajian kebahasaan saja jadi dengan begini kita ini bisa melihat bagaimana saling keterkaitan antara tradisi di melayu kajian nasa di indonesia kemudian bagaimana keterkaitannya dengan konteks asia tenggara disini Pak Jones bilang some can be applied to manuskrip from indonesia bagaimana kita mengaitkan antara indonesia asia tenggara dengan india bahkan mungkin sampai ke afrika jangan memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang tiba-tiba semuanya adalah saling keterkaitan saling mempengaruhi dipengaruhi dan sebagainya nah makanya untuk memahami kajian-kajian material manuskrip ini penting kata Pak Jones bahwa kita ini sebelumnya harus punya perspektif harus punya pengetahuan terkait dengan apa yang terjadi di dunia ini pada masa lalu kalau tidak punya itu agak repot kata Pak Jones begitu jadi kita terlebih dahulu sebelum melakukan kajian kodikologi di video yang lain saya sudah menyebut bahwa kodikologi itu muaranya itu kita mengetahui sejarah manuskrip maka sebelum kita mengulas memahami sejarah daripada manuskrip itu kita harus tahu dulu apa yang terjadi di masa lalu what happened long ago in China and later in India the Middle East and Africa sudah harus tahu bagaimana di China seperti apa di India Timur Tengah Afrika bahkan di Eropa dan sebagainya itu semuanya itu ada keterkaitannya nah dalam konteks kertas itu seperti apa ini Pak Jones memberikan kita peta di awal untuk memberikan lawasan kepada kita terkait tentang sejarah persebaran kertas di dunia ini jadi kertas itu pada mulanya itu beberapa ilmuwan menyebut bahwa tradisi pembuatan kertas secara teknologi itu dimulai oleh China penemunya namanya Sailun itu sekitar abad kedua kedua masehi jadi dari situ China dengan asik dengan kemajuan teknologinya itu belum berbicara di Eropa lagi masa apa disitu silahkan cek video yang lain nah disini China kemudian anda bisa lihat disini kemudian arah panah itu ke arah barat ke arah samarkan disitu ada talas kalau teman-teman buka sejarahnya disitu di itu tahun 751 masehi abad ke 8 masehi itu pada era itu dalam konteks Islam itu Islam itu baru saja berganti ke apa namanya dari Bani Umayyah ke Bani Abasyah baru sekitar 18 bulan itu terjadi perang diperbatasan antara China Uyghur disana dengan daerah-daerah di Asia Tengah disitu ada perang antara China dengan Arab Muslim disitu dan kemudian pada masa itu China kalah Islam berhasil mengalahkan China disitu salah satu konsekuensinya itu adalah ada dua orang tawanan perang dari China itu yang dia punya punya keahlian untuk membuat teknologi membuat kertas nah disitu kemudian tradisi ke kertas dalam dunia Islam mulai di mulai semarak ya disitu kemudian mengakar ke Bagdad menyebar ke Bagdad ke Damascus Suriah ke Mesir baru ke India dan sebagainya tapi kalau dalam perspektif saya saya justru lebih berasumsi dunia Islam mengenal kertas jauh lebih awal daripada abad ke delapan ya apa buktinya buktinya adalah salah satunya adanya inspirasi untuk membukukan Al-Quran yang tadinya Al-Quran itu berserakan di masa Nabi Muhammad hidup Nabi Muhammad hidup sekitar abad ke enam ke tujuh itu berserakan ditulis di atas perkamen atau kulit binatang ditulis di atas tulang berserakan begitu saja kemudian ketika Abi Muhammad wafat Abu Bakar as-shiddiq kemudian menginisiasi untuk mengumpulkan Al-Quran dalam membukukan Al-Quran ini kan berarti kalau sudah ada ide membukukan Al-Quran berarti ada inspirasi untuk menuliskannya di dalam kertas yang lebih mudah dan lebih sederhan untuk dibawa nah ini peta ini membuka banyak hal buat kita ya bagaimana kita memahami konteks konteks sejarah di masa lalu jadi kita memahami kertas kemudian melebar ke dunia Islam ke sejarah pembukuan akun dan sebagainya nah tapi walaupun Pak Jones ini menulis artikel tentang kertas Eropa dan Asia artinya kertas impor kertas impor yang ada di Nusantara tapi Pak Jones sekali lagi menegaskan bahwa di masyarakat Nusantara selain kertas kertas impor dari Eropa dan Asia ini masyarakat Nusantara juga sudah menulis manuskrip juga mereka menulis di berbagai local materials menulis di berbagai bahan-bahan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri ada deluang ada daun lontar bambu kayu rotan tanduk binatang dan sebagainya other animal products banyak hal tapi fokus di artikel ini adalah kita akan memahami tentang kertas Eropa dan Asia bagaimana karakteristik kertas Eropa kenapa kertas Eropa dikaji oleh Pak Jones jadi kata Pak Jones kenapa beliau mengkaji kertas Eropa karena kertas Eropa itu is very communicative sangat-sangat communicative bisa diajak ngobrol mungkin begitu mungkin bisa diajak ngobrol jadi kita bisa who care to interrogate jadi kalau kita memberikan pertanyaan kepada kertas Eropa dia akan bisa memberikan jawaban-jawaban jadi kita mungkin lebih mudah untuk melakukan penelitian terhadapnya bahkan kertas Eropa itu bisa menceritakan kepada kita bagaimana dia dibuat apakah dicetak atau ditenun dan juga bisa menceritakan ke kita bagaimana ukurannya seberapa besarnya bahkan bisa ngasih tahu ke kita dia dibikin di negara mana kelas Eropa itu begitu kata Pak Jones bahkan lebih rinci lagi tadi kan di negara mana bahkan lebih rinci lagi adalah di pabrik mana siapa yang bikin itu kertas Eropa jadi kenapa Pak Jones mengangkat kertas Eropa itu alasannya komunikatif bisa diajak berkomunikasi diinterogasi bisa menyampaikan banyak hal bisa menceritakan banyak hal kepada kita itu kertas Eropa bagaimana perbandingannya dengan kertas Asia beda kalau tadi kertas Eropa itu seperti tadi bahkan Pak Jones bilangnya present artinya apa present itu belak-belakan bisa menceritakan kita apa saja pokoknya kalau kita kasih pertanyaan satu dia bisa menceritakan banyak hal kira-kira gitu kertas Eropa beda dengan kertas Asia kertas Asia itu malu-malu malu-malu it is high it is a putri malu seperti putri malu kalau disentuh baru dia bereaksi artinya dia agak nanti di akhir kita melihat bagaimana karakter kertas Asia itu sendiri bagaimana bentuk belak-belakannya kertas Eropa kertas Eropa itu kira-kira begini ini ini adalah salah satu kertas Eropa tadi di cover bagian awal saya foto kertas Eropa waktu di perpustakaan di SOAS School of Oriental African Studies di University of London Desember lalu ini kertas Eropa seperti ini kertas Eropa banyak karakter kita bisa lihat dari sini saja sudah unik bentuknya ini ada yang namanya kalau teman perhatikan ada garis-garis horizontal ini namanya lead lines garis-garis tipis jadi betapa orang Eropa itu dia inovatif dibikin garis-garis sebagai panduan supaya kita menulis itu tidak miring tidak naik turun ini led lines garis tipis ada lagi kalau yang vertikal ini namanya chain lines garis tebal itu juga sama itu garis-garis panduan kemudian yang menjadi ciri khas dari kertas Eropa ini apa namanya ini ini adalah watermark atau cap kertas tanda air tanda air ini kalau kita foto menghadap ke cahaya kalau kita lihat itu di terawang itu bisa kelihatan mirip kalau uang itu ada tanda airnya itu namanya watermark hal yang unik yang lain adalah kertas Eropa ini selain watermark dia punya kantermak ini lihat di bawah ada huruf-huruf itu kantermak itu melambangkan apa ini namanya kantermak atau cap bandingan kenapa Pak Jones bilang bahwa kertas Eropa itu present belak-belakan bisa menceritakan banyak hal jadi penelitian-penelitian itu sudah masif dilakukan ini terkait watermark saja ini ada tiga kamus yang bisa teman-teman cek ini ada kamusnya Edelhewo dia ada Gersil dan yang ini yang terbaru ada apa namanya terbitan dari Brill ini adalah kamus-kamus watermark artinya watermark itu kan tanda air tanda tanda yang menunjukkan kertas itu dibuat dimana tahun berapa oleh siapa itu watermark dan kantermak masing-masing kertas Eropa itu beda-beda beda-beda bentuknya maka sampai ada kamus ini tiga-tiganya kamus isinya gambar semua gambar-gambar watermark yang pernah dibuat oleh orang-orang Eropa ini contohnya misalnya ini ada watermark yang seperti ini ini singa dua singa memegang mahkota perhatikan ini ada angka satu disini angka satu ini adalah indikasi bahwa nanti kita bisa lihat kalau ada angka satu ini langsung kita lihat di kamus di halaman yang lain kalau ada watermark yang gambarnya seperti ini ini ada tandanya kita lihat this is a watermark of I am who is described as the master paper who work jadi ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kalau ada watermark yang begini kemudian di bawah ada I am itu artinya lihat 1635 dibuat abad 17 itu sudah bisa mengecek nanti kita hubungkan kertasnya dibuat abad 17 teksnya dibuat tahun berapa nah ini filologi dengan kodikologi bisa saling mengecek kalau naskahnya ini kertasnya abad 17 tapi naskahnya itu teksnya itu dikarang oleh orang-orang yang hidup sebelum abad ke-17 itu berbasikan berarti naskahnya kertas salinan nah itu cara mendeteksinya nah ada lagi misalnya ini ini countermark GFH GFH ini lihat ada angka 109 dibuat di abad 17 tahun 1656 CM countermark of Gillis Van Hoven dibuat oleh Gillis Van Hoven jadi kertas ini kalau ada countermark yang bentuknya seperti ini kemudian itu menunjukkan bahwa kertas itu dibuat oleh si Gillis Van Hoven pada tahun 1656 jadi ada datanya ini luar biasa nah kemudian ada lagi contoh yang lain misalnya ini Kramer nah ini Watermarks of B. Kramer nah ini tahun 1711 itu contoh untuk menunjukkan di artikel tidak ada saya mencari konteksualisasi yang lain nah ini untuk menunjukkan bahwa kertas Eropa ini bisa diajak ngobrol bisa menceritakan banyak hal nanti kita merembet ke yang lain oh abad kesekian ada suasana ini dan sebagainya kita kait-kaitkan semuanya nah itu menariknya kajian kodikologi itu disitu nah manuskrip Melayu tertua yang pernah ditulis dalam kertas Eropa itu nah ini ditemukan di Lisbon di Portugal ya Portugis ya tidak aneh kenapa di Portugis ada sejarah apa ternyata orang Portugis pernah datang ke Nusantara ya nah ini they are dated 1521 jadi ditulis pada abad ke 16 tepat ini kalau kita kaitkan dengan sejarah masuknya Portugis ke Nusantara ini kan bisa sinkron juga nah ini ditunjukkan dari keberadaan watermarknya nah pertanyaannya kenapa kok bisa ada kertas Eropa masuk ke Nusantara nah Pak Jones memberikan beberapa simulasi ya tapi yang terpenting adalah sama seperti sekarang ya saya sering menggambarkan ya sebetulnya manuskrip itu seperti zaman sekarang aja ya dari dulu orang kan menulis ya menulis itu silahkan cek video tentang sejarah itu di filologi di barat ya bahwa dari zaman dulu orang menulis untuk kalau tidak dimiliki sendiri ya untuk dijual ya sama ya motif kenapa kertas ini bisa ada di Nusantara motifnya juga ya ekonomi berdagang ya siapa yang membawanya nah ini ada tiga streams ya tiga jalur ya nah yang pertama ini kemungkinan dibawa oleh Belanda ya ini ada sejarah panjang kenapa kertas Eropa dibawa oleh Belanda ya sudah sejak lama bahkan sejak resminya abad 19 melakukan kolonialisasi di Nusantara sebelumnya kan ada VOC ya VOC mereka jelas-jelas berdagang dibawa kertas Eropa ke Nusantara untuk dijual dibeli perjual belikan kepada masyarakat di Nusantara kemudian jalur yang lain juga kita bisa melihat misalnya selain dibawa oleh Belanda juga dibawa oleh Inggris ya ada sejarah Inggris disini ya ada raffles kan di Singapura juga di Malaysia juga ada sejarah bahwa pabrik kertas ya dari Inggris juga pernah berkontribusi disana dalam penyebaran kertas di Nusantara nah motif yang terakhir ini yang menarik ya bahwa ternyata ya motif yang ketiga bahwa ternyata kertas itu masuk ke Nusantara tidak selalu ada isu kolonial ya ternyata kertas juga bisa jadi dibawa ke Nusantara karena dia dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam nah kok bisa ya nah kalau menyimak dari sini ya ini jalurnya itu dari Italia kebanyakan negara-negara Islam ya pada waktu itu ya itu membeli kertas kebanyakan dari Italia makanya tidak aneh kalau Naskan-Naskan Melayu itu kadang sering ketemunya itu propatria itu ya itu jalurnya jalur Italia itu ya dibeli oleh ke Mesir kemudian menyebar kemana-mana ke India dan sebagainya nah ketika kolonial ada di Nusantara mereka kan tidak bisa terus-menerus mengimpor ya dari dari negeri asalnya di Eropa ya nah mereka juga berpikir kalau terus-terusan mengimpor begini mahal biaya-biaya impornya perjalanan dan produksinya maka mereka kemudian membuat pabrik di Nusantara ya nah ini pabrik yang pertama kali ya ofisial itu di Padalarang ya Padalarang itu di Bandung ya daerah Bandung Barat ya sekarang Bandung Barat ya itu tahun 1921 abad ke-20 ya awal-awal abad ke-20 didirikan pabrik kertas di Padalarang ya kemudian yang lain itu adalah tahun 37 itu di Probolinggo di Leces saya ingat waktu kecil ada kertas namanya kertas leces ya nah jadi sama dengan karakteristik kertas Eropa mereka juga menyematkan apa namanya tanda bahwa ini dibuat di Padalarang ya tapi sayangnya sejak kekalahan Belanda atas Jerman tahun 40 ya pabrik kertas di Padalarang ini tutup ya dan kemudian berubah memproduksi tidak lagi memproduksi kertas Eropa tapi memproduksi kertas-kertas untuk uang nah itu kertas Eropa menceritakan banyak hal present nah bagaimana dengan kertas Asia nah yang dibahas oleh Pak Jones itu ada kertas Cina dengan kertas India nah kalau kertas bagaimana dengan kertas Cina ini banyak sekali cerita-cerita riwayat yang diceritakan oleh Pak Jones ya mengutip dari berbagai sumber ya bahwa pernah kertas yang diproduksi oleh Bangsa Cina juga sama beredar di Nusantara selain karena letak geografisnya juga cukup dekat ya nah ini kemungkinan besar pada awalnya itu ya dibawa oleh para Mongs ya apa Biksu Biksu-Biksu Buddha ya di abad ke-7 di Sumatera waktu itu kan Sumatera terutama Sriwijaya itu kan menjadi center of excellence ya pusat agama Buddha se-Asia ya nah ini bukan berarti tidak mungkin bahwa disitu juga sudah ada peristiwa penggunaan kertas-kertas dari Cina ya nah ini Tom Pire juga dari Portugis ya menceritakan riwayatnya ya bahwa dia pernah berdagang dengan orang Cina ya kemudian dia menawarkan kertas ya di Malaka dan sebagainya bahkan dalam riwayat yang lain kertas Cina ini juga dulu itu dianggap sebagai kertas suci ya sacrifice paper artinya ya kertas untuk mereka beribadah ya digunakan kertas menggunakan kertas beribadah terutama untuk kalangan masyarakat Cina ya yang ada di Nusantara waktu itu dan kertasnya itu kertas berwarna ya untuk kepentingan ibadah seremonial ya saudara kita masyarakat Cina kan begitu ya mereka sangat tergantung sekali dengan kertas nah ini digunakan untuk itu ya ada proses impor kertas dari Cina masuk ke Nusantara itu salah satu yang digunakan untuk ibadah sebagai tidak hanya untuk menulis ya nah kemudian ada yang menarik juga adalah perintah dari Dendeles di abad 19 itu di Batavia Dendeles pernah mengintruksikan supaya kantor-kantor di yang di bawah kekuasaan kolonial Belanda itu untuk menggunakan kertas Cina ya untuk kalau mau bikin untuk membuat amplop untuk bungkus-bungkus gitu ya jangan pakai kertas Eropa karena kertas Eropa itu mahal ya kertas Eropa itu mahal maka mengintruksinya untuk pakai kertas Cina kenapa pakai kertas Cina karena kualitasnya tidak sebagus kertas Eropa ya tipis gitu ya lower quality paper itu menarik juga ya ada ada pandangan-pandangan seperti itu nah bagaimana dengan kertas Cina dalam konteks manuskrip di Indonesia ini agak kesulitan memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Jones di awal-awal ya bahwa para penyusun katalog pun merasa kesulitan ketika mengidentifikasi ini kertas ini kertas Cina atau bukan ya beda dengan kertas Eropa kalau kertas Eropa itu punya karakteristis yang khas tadi seperti kita sudah singgung ketika di Trawang ada watermarknya gitu ya nah itu langsung dilihat oke di Trawang ada watermark ada garis-garis lead line chain line oke ini kertas Eropa tapi ketika kertas Cina itu punya problematika tersendiri jadi perlu ada usaha yang ekstra kira-kira begitu nah selain Cina ya bangsa lain yang punya persinggungan kebudayaan dengan Nusantara itu selain Eropa Cina India teman-teman silahkan buka video yang lain makanya subscribe kemudian lihat video-videonya sejarah perkembangan studi filologi di Nusantara bahwa selain Eropa Cina juga ada India yang punya persinggungan dengan masyarakat Nusantara terutama tradisi tulisnya nah ini termasuk kertas India ini rupanya kata Pak Jones meski tidak mendalam dalam artikel ini juga diduga punya peran penting dalam penyebaran kertas nah ini dulu kemungkinan besar masyarakat India mulai menulis dengan kertas itu dikenalkan oleh orang-orang Islam pada abad ke-13 dari ini kalau teman-teman mengaitkan lagi ke teori islamisasi ini menarik sekali sebetulnya kajian-kajian ini jadi silahkan saja dikait-kaitkan bagaimana kemudian saya pernah bertutur di dalam video yang lain bahwa agama itu membawa tradisi tulis ya ini lewat India sementara ada teori islamisasi yang katanya lewat India ini silahkan kita kita kait-kaitkan makanya termasuk salah satu karakteristik kertas dari India yang ada warna kuning segala macam malah Pak John nanya ini beberapa kertas India ada yang barna kuning atau jangan-jangan kitab kuning yang diajarkan di pesan-pesan trend itu jangan-jangan dia terpengaruh dari tradisi pembuatan kertas di India ini menarik sekali ini pertanyaan yang kemudian did this tradition originated in India ini menarik untuk kita bahas kita buktikan ini pertanyaan yang kemudian peneliti berikutnya yang membahas nah maka di akhir karena tadi di awal Pak Jones bilang bahwa penelitian terkait kertas Asia itu syai malu-malu tidak sulit untuk diungkap maka beliau bilang describing as in paper without technical equipment is not simple kalau kita tidak punya keahlian yang yang mendalam terkait kertas Asia ini perlu usaha yang keras makanya dalam beberapa artikel yang lain bahkan Pak Jones mengutip satu artikel menarik bahwa bahkan harus ada campur tangan mikroskop untuk meneliti karakteristik kertas-kertas Asia ini menarik sekali jadi ini peluang untuk kita jadi peneliti yang baik itu ketika dia menulis menyampaikan argumentasinya kemudian di akhir dia memberikan memberikan menyampaikan kepada pembacaan ini loh peluang masih ada yang kurang dari kajian saya nah ini menarik sekali memberikan jalan kepada peneliti yang lainnya itu dia teman-teman jadi saya kira kajian-kajian terkait dengan kodikologi ini bisa menyebar luas kemana-mana ini membuat kita tidak terintimidasi dalam satu disiplin ilmu tertentu saya kira itu dulu nanti kita bertemu di video-video yang lain dengan pembahasan-bahasan yang lain yang tentu lebih menarik lagi terkait dengan kajian pernaskahan di Nusantara terima kasih sekali lagi jangan lupa subscribe channel cinta manuskrip Nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh